Ada banyak misteri yang tak terpecahkan di dunia ini, salah satunya adalah kisah menyeramkan tentang kapal SS Urang Medan. Urang Medan adalah kapal kargo milik Belanda yang karam di perairan Selat Malaka sesaat setelah seluruh awak kapalnya tewas mengerikan. Kisah ini sebenarnya masih simpang siur, bahkan tidak ada catatan resmi untuk kapal dengan nama Urang Medan, sehingga keberadaan kapal ini pun diragukan alias hanya dongeng yang beredar di kalangan pelaut saja. Namun, misteri kapal Urang Medan kembali diperdebatkan setelah Badan Intelijen Amerika CIA merilis memo rahasia mereka pada tanggal 23 Mei 2005 yang dimuat dalam harian Mirror dan The Sun. Memo itu mempertanyakan, apakah entitas yang tak dikenal harus dipersalahkan atas kasus misterius yang menyelubungi SS Urang Medan. Menurut kisah, pada bulan Juni 1947, versi lain mengatakan Februari 1948. Dua kapal Amerika yang sedang berlayar di selat Malaka, yaitu City of Baltimore dan Silver Star menerima pesan SOS Zep Ausid dari kapal Belanda SS Urang Medan. Seluruh perwira termasuk kapten kapal meninggal. Mungkin semua kru juga sudah meninggal. Aku mati. Setelah menerima pesan dan mendapatkan titik koordinat, Silver Star yang berada pada jarak sekitar 80 km, kemudian menuju lokasi dan berhasil menemukan kapal Urang Medan. Tak terlihat tanda kerusakan atau penyerangan pada kapal ini. Namun, betapa terkejutnya para penyelamat ketika mereka memasuki kapal. Sebuah pemandangan mengerikan terlihat. Seluruh awak kapal terbucur tewas dengan mata terbelalak menatap ke arah matahari. Mulut mereka mengangat yang menunjukkan ekspresi yang sangat-sangat ketakutan. Mengirankannya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau perlawanan dari korban. Kapten kapal Silver Star kemudian memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menarik kapal ke pelakuan terdekat untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Namun, asap tebal tiba-tiba mengepul dan api mulai menjelar di kargo kapal. Sehingga kapten memerintahkan timnya untuk meninggalkan Urang Medan. Tak lama kemudian, Urang Medan pun terbakar hebat, disertai lendakan dan akhirnya tenggelam ke dasar lautan. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Orang Medan? Mengapa seluruh awak kapal tewas dengan ekspresi yang amat-sangat ketakutan? Mari kita mulai dengan hipotesa yang pertama. Keterlibatan makhluk supranatural alias hantu atau bahkan bisa juga alien. Kisah ini muncul di berbagai majalah dan buku dimulai pada artikel di Fight Magazine tahun 1953. Pencetus teori ini memperkirakan bahwa kapal tersebut diserang oleh beta, benda terbang aneh alias UFO atau kekuatan yang tak kasat mata. Alasannya sangat sederhana, yakni ketiadaan penyebab kematian yang wajar. Kemudian, ekspresi ketakutan pada wajah korban dan rumor bahwa korban tewas menunjuk ke arah musuh yang tidak diketahui. Teori kedua adalah keracunan gas karbon monoksida. Vincent Hayes Geddes, seorang penulis Amerika yang juga merupakan pencetus teori segitiga bermuda, mengeluarkan teori bahwa ada masalah pada mesin boiler atau ruang pembakaran kapal. Terjadi malfungsi pada sistem, sehingga menghasilkan gas karbon monoksida yang beracut, hingga menyebabkan seluruh kru tewas. Hal itu juga yang menimbulkan api pelan-pelan menjalar, sehingga menyebabkan kapal orang medan terbakar, hingga akhirnya karap. Teori yang mendekati kebenaran ini dikemukakan oleh Roy Bainton, seorang ahli sejarah kelautan, yang menghabiskan waktunya selama 15 tahun menganalisa misteri ini. Hingga akhirnya dia mengeluarkan hipotesisnya dalam sebuah artikel yang berjudul Cargo of Death. Kapal orang medan mungkin terlibat dalam operasi penyelundupan bahan kimia, seperti potasium cyanida dan nitroglycerin. Menurut teori ini, air laut telah memasuki kapal dan bereaksi dengan bahan kimia itu, hingga menyebabkan awak kapal dewas keracunan. Perlu diketahui, dua bahan kimia tadi merupakan bahan dasar peledak, yang digunakan oleh nasi Jerman dan Jepang, selama Perang Dunia Kedua. Bagaimana orang medan bisa membawa bahan kimia itu dalam jumlah besar? Hal ini adakah terkaitannya dengan kejolak yang terjadi di Indonesia saat itu pasca kemerdekaan? Sebuah teori liar menjelaskan, ada kemungkinan bahan kimia itu akan digunakan oleh Belanda sebagai senjata kimia untuk kembali menguasai Indonesia. Sebuah teori yang tak kalah menyeramkan adalah keterlibatan militer Jepang. Versi ini menyatakan bahwa orang medan membawa gas syarab mematikan, yang dikembangkan oleh Unit 731 Tentara Kekaisaran Jepang. Unit 731 ini merupakan unit khusus yang melakukan berbagai rekayasa dan eksperimen mengerikan untuk menciptakan senjata biologis. Hal ini terbukti telah digunakan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Jepang menyerahkan senjata ini pada Amerika Serikat. Namun, Amerika berusaha menutupi dengan menggunakan kapal yang tidak terdaftar untuk memuatnya, sehingga ketika isiden terjadi, keterlibatan Amerika sulit terlancang. Tidak jelasnya kronologi waktu ditambah informasi yang simpang siur membuat banyak pihak akhirnya menarik kesimpulan kalau peristiwa ini hanyalah karangan belaka alias hoax. Kisah ini sebenarnya telah muncul pertama klip tahun 1940. Namun, karena waktu itu gagal viral, maka dimunculkan kembali tahun 1948. Meskipun kisahnya telah berulang-ulang kali dimuat dalam berbagai buku dan majalah, namun tak ada satupun yang benar-benar terbukti. Sehingga kebenaran kapal SS Orang Medan tetap menjadi misteri hingga saat ini.